Intro Farhad Abbas rupanya tak pernah bosan mencari sensasi setelah sempat terganjal persoalan terkait kicauannya di akun pribadi media sosial Twitter yang menjelekan orang lain beberapa waktu lalu seakan telah menjadi kebiasaan agar bisa eksis tampil di layar kaca Pengacara asal temilan itu kembali menarik perhatian publik dengan membuat komentar tentang prosesi persalinan Ashanti Istri musisi sekaligus anggota Dewan yang baru terpilih Anang Hermansyah Lantas apa komentar Ilal Farhad dengan kicauan pengacara berusia 37 tahun itu Ya begini mungkin saya lihat mungkin Fahad masa tidak diundang Mungkin masa tidak dihargai hatinya kan kalau mungkin selama ini dia mungkin dekat dengan Ashanti juga dekat dengan Mas Anang Tapi karena dia sudah tersingkir di pinggiran kota dan akhirnya dia tidak punya teman dia mungkin dia masa kesepian karena dia bingung dia mau kesana bingung Jadi makanya dia akhirnya mencari apa sensasi kembali Sebetulnya kalau kita tanggapin Farhad Abbas yang kesenangan dia Ya lebih bagus kita lupakan aja lah Kita anggap aja dia sudah nggak ada udah meninggal dunia kan begitu Betul nggak? Daripada kita menanggapi dia terus nanti capek Ya karena kita sama seperti dia se-level Nggak ada kerjaan Kita sibuk Kita tuh Artinya kita di Twitter pun nggak ada waktu bang Jadi bagi saya ya kalau kita pikir ya udah biar dia bermain seperti anak kecil sedang bermain Twitter gitu ya Kita anggap Kita anggap dia tuh seperti seorang yang nggak punya kekerjaan aja Jadi yang tadi saya katakan itu Mungkin dia seorang pengacara Tanda kutip Jadi Anggapnya banyak cara Nggak ada klien Kantor pun kan ditutup Dan satu lagi mungkin dia Banyak hal yang mungkin dia Beban pikiran dia Sehingga dia Pelampesannya ke Arah media sosial Twitter itu Terima kasih telah menonton